Memiliki tubuh yang ideal memang menjadi impian sebagian besar wanita. Ketidakpuasan diri dengan bentuk tubuh dan berat badan yang berlebihan membuat sebagian wanita mengidap bulimia. Bulimia adalah cara abnormal untuk mengendalikan berat badan dan merupakan ekspresi pergulatan jiwa dalam suatu masalah psikologis yang terlalu sulit diatasi seseorang dengan cara lain. Memaksakan diri untuk muntah setelah makan adalah salah satu gejala penderita bulimia. Dengan muntah bisa mengurangi nyeri perut dan perasaan kembung, sehingga memungkinkan penderita melanjutkan makannya tanpa rasa takut bertambah berat badannya. Beberapa publik figur yang mengidap bulimia demi bentuk tubuh ideal, seperti penyanyi internasional Lady Gaga. Ia mengidap penyakit bulimia di usianya yang masih belia saat berumur 15 tahun. Tidak hanya itu, mantan artis jelik yang dulu sempat memiliki bentuk tubuh yang besar, Tina Tune sempat mengidap penyakit ini. Sehingga ia mengalami perubahan berat badan yang drastis dan tampil dengan tubuh yang langsing. Seperti apa pencegahan dan penyembuhan bulimia? Nah, kalau Anda khususnya wanita, ini yang terlalu memperhatikan penampilan, suka khawatir dengan timbangan berat badannya, makan sering terus-menerus gak bisa berhenti. Eh, kalau kamu kan enggak, kamu tuh saya tahu sangat memperhatikan penampilan, makannya paginya bagus, semuanya udah oke. Cuman mungkin rasa ingin makannya itu memang cukup besar sih kalau kamu. Itu harus hati-hati, karena memang dikatakan bisa saja itu Anda mengidap yang namanya bulimia. Nah, untuk itu kita akan berbicara lebih lanjut dengan pakarnya. Tapi sebelumnya kami juga mengajak Anda untuk telepon interaktif ke kami, untuk Anda yang berada di area Jabertabek di 2964-6188, dan 021-2954-6189 bagi Anda yang berada di luar Jabertabek. Dan sudah siapa pagi hari ini, Nas? Kita ada Dr. Grace, seperti biasa Dr. Grace akan membicarakan mengenai bulimia ini. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai ingin kurus gitu ya, semua perempuan memang kan ingin kurus gitu ya dok, untuk menjaga penampilannya kita gitu. Tapi kalau misalnya kita untuk mengetahui kita sudah mengidap gitu, eating disorder yang dinamakan bulimia ini, dari mana sih lo kita bisa tahu? Kalau kita pengidapnya, kita tahu kalau kita sudah terobsesi dengan berat badan, kemudian kalau kita makan, kita feeling guilty dan saat itu juga melakukan tindakan untuk membayar rasa bersalahnya. Tindakannya itu? Tindakannya mengeluarkan dari badan. Yang paling sering ditemui adalah dicokok, terus dikeluarin, dimuntahin. Atau dia habis makan banyak feeling guilty, dia minum pencahar. Ada malah yang dia habis makan, terus makan cabai rawit, 10 biji supaya diari. Atau dia cari-cari teh untuk bikin pipis terus. Kalau dia pipis terus, seakan-akan dosanya itu kayak udah dihapus gitu, keluar dari badannya. Itu kita bilangnya episode purging bulimik, dimana dia meluarin dari badannya. Oh, itu awalnya begitu dulu atau ada rasa, maksudnya diawali dengan rasa bersalah dulu, kemudian ada tindakan? Iya, dia makan banyak, dia nggak bisa kontrol dirinya untuk makan, kemudian daripada saya harus olahraga, daripada ngitung kalori, susah-susah, udah keluarin aja dari badan. Tapi biasanya faktor-faktor apa sih dok yang menyebabkan seseorang itu sampai mau melakukan hal seperti yang di dokter gambarkan? Iya, biasanya orang-orang dengan bulimia atau gangguan eating disorder yang lain, mereka memiliki problem cemas, anxiety disorder biasanya. Jadi dia ada suatu trigger yang membuat dia cemas, memang kecenderungan dia dari awalnya emang tukang cemas, setelah itu dia punya pressure dari kanan-kirinya bahwa dia harus tampil baik. Setiap kali dia cemas, terus dia selalu mengkaitkan bahwa aku kayaknya terlalu gemuk deh, aku harus tampil bagus deh. Terus dia mulai dengan cara mikirin diet, terus jalan yang paling instas adalah aku keluarin deh, aku cok-cok keluar makan. Ada banyak ahli yang bilang bahwa ini suatu gangguan disebut dengan Obsessive Compulsive Disorder. Jadi dia terobsesi dengan pengen kurus, pengen kurus, pengen kurus. Atau diet, 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 diet. Setelah itu dia melakukan tindakan kompalsif untuk bisa ngontrol diri, karena dia makannya nggak bisa ngontrol. Untuk bisa ngontrol diri, apa yang bisa aku kontrol? Ya udah deh, aku cok-cok keluar atau dipipisin. Terus ada episode di mana dia juga habis makan banyak, dia bisa olahraga sampai pingsan-pingsan. Tapi habis itu makan lagi. Itu namanya bulim. Kenapa selalu, hampir selalu gitu, dan ratingnya maksudnya biasanya kita melihat perempuan. Kenapa perempuan sih dok? Apakah kita lebih rentan secara mental atau gimana? Lebih karah karena perempuan dituntut untuk tampil cantik dan langsing. Selalu gitu ya? Biasanya. Itu sebabnya kenapa kalau orang Indonesia prianya itu dibandingkan 10 tahun yang lalu, 6 kali lebih gemuk daripada wanita. Wanita itu dibandingkan 10 tahun yang lalu cuma 3 kali lebih gemuk. Kenapa? Karena wanitanya agak sadar diri. Mereka kalau gemuk dikit langsung cari pertolongan. Sedangkan bapak-bapaknya biasanya nggak. Saya kira habis makan malam tuh biasanya kalau wanita kan cuci piring gitu kan, jadi berdiri. Kalau laki-laki kan biasanya minta es krimnya lagi. Selalu duduk di depan telepasi. Itu laki-laki yang mana? Kalau laki-laki yang ini kan terjaga. Kalau malam nggak makan es krim. Nggak makan es krim. Oh, sorry. Nggak makan es krim sedikit maksudnya. Segentong ya? Nggak. Dok, tapi saya juga pernah mendengar anoreksia. Sama nggak sih bulimnya dengan anoreksia itu dok? Beda. Kalau anoreksia, mereka sama in term of mereka terobsesi pengen kurus. Harus langsing. Dan diet. Tapi anoreksia kontrol dirinya terlalu baik. Jadi dia bisa janji ke diri sendiri. Aku cuma makan satu sendok makan nasi. Habis itu saya nggak mau makan lagi. Udah, itu yang kejadian. Jadi dia nggak makan sama sekali atau makannya cuma sedikit. Dia menahan diri supaya nggak makan. Dan setiap kali dia makan, dia takutnya setengah mati. Ngitung kalori. Oh, ini ada lemaknya. Oh, ini ada kolesterolnya. Kan kalorinya ada apapun yang masuk ke diri sendiri. Diitung kalorinya. Itu anoreksia. Biasanya dia kurus kering. Kalau bulimnya belum tentu. Dia bisa kurus langsing. Atau yang terlalu kurus. Atau bisa juga dia punya pengundat badan kalau itu bulimnya. Asik. Dan kalau misalnya seseorang mengidap untuk sadar gimana sih dok? Karena biasanya kalau misalnya kita bicara mengenai kejiwaan. Banyak yang orang yang mungkin tidak sadar kalau dia mengidap. Ya. Apa yang harus dilakukan maksudnya? Enggak. Untuk tahu kalau misalnya kita memang mengidap gitu. Kalau bulimnya, apakah saya mencokok terus saya langsung tahu kalau oke saya ini... Kalau sudah kecokok, makanan, at least selama tiga minggu berturut-turut, hati-hati. Kalau di dokter bilangnya sih tiga bulan. Tapi kalau menurut saya pribadi, itu tiga minggu aja orang itu harus curiga. Di kriteria diagnosis harusnya tiga bulan. Tiga minggu aja udah harus curiga ke arah sana. Kalau kanan-kiri mendeteksi orang yang dia habis makan, terus suka ngilang, terus ngilangnya ke kamar mandi. Terus kamar mandinya suka bau, kayak orang habis muntah. Hati-hati mungkin orang itu punya bulimia. Coba perhatikan juga apakah giginya itu berubah warna. Kenapa? Karena dia muntah selalu. Jadi asam lambung akan selalu lewat di mulutnya. Lewat kongkongan juga ya dok? Giginya biasanya banyak kariesnya, tenggorokannya sering sakit orangnya. Karena dia selalu muntah terus, ludahnya kan keluar terus banyak. Jadi kelejar ludahnya suka bengkak, sininya gede biasanya. Tangannya kapalan biasanya karena suka nyokok. Oh gitu. Kalau misalnya dibiarkan gitu dok, misalnya saya mengidap dan saya tidak mendeteksi. Kalau saya memang mengidap gitu. Dan kemudian saya biarkan sampai 6 tahun, sampai 10 tahun. Apa sih bahayanya dok kalau dari bulimia ini? Ada pasien yang dia tidak bisa berhenti. Jadi dia, aku pengen sinahan, nggak muntah. Tapi nggak bisa dok. Dia sampai masuk UGD karena elektrolit berkurang. Jadi yang paling ditakutkan adalah kalau dia muntah-muntah aja terus nggak bisa stop. Maka karena elektrolit adalah baterai kita, orang itu bisa aja jantungnya, karena nggak ada baterainya, denyutnya nggak bagus. Dia bisa aja kayak kejang jantungnya, bisa berujung ke kematian. Atau kalau dia selalu muntah terus, terus pakai pencahar terus, elektrolit berkurang, gangguan ginjal. Itu bisa fatal akibatnya. Tapi kalau itu berlanjut panjang dan dia memang nggak makan, makannya cuma sedikit, tapi terus muntah. Dia bisa aja kurang gisi. Mulai dari rambutnya rontok, kukunya, dan kulitnya pecah-pecah. Mensnya nggak teratur atau nggak mens sama sekali. Itu yang dikhawatirkan. Kalau sakit mensnya, itu juga apakah ada pengaruh dari metabolisme? Nggak sih. Nggak, nggak. Yang paling sering kejadian pada orang bulimia adalah sakit lambung. Karena selalu asam lambungnya naik. Asam lambungnya naik. Nah sekarang cara penyembuhannya dok, katanya bisa melalui terapi. Mengingat ini juga banyak berpengaruh dengan faktor kejiwaan. Iya, jadi harus melibatkan terapi psikologis biasanya. Terutama untuk mengatasi kecemasannya dia, dan melatih kontrol diri sehingga nggak terlalu over, juga nggak berlebihan. Nggak berlebihan dan nggak kurang kontrol dirinya. Jadi cukup di tengah-tengah mengatasi anxiety-nya, mengatasi cemasnya, trigger-nya, kemudian juga kontrol dirinya, diperbaiki. Kemudian dari segi pola makan juga harus yang gisi berimbang. Karena dia terobsesi dengan harus diet-harus diet, kita nggak bisa dia ngomong bahwa harus makan gitu. Makannya harus banyak dong, seperti orang normal biasa. Susah untuk dia untuk bisa menerima itu. Jadi harus pada nasehat untuk menjaga pola makan juga harus yang tepat. Kita biasanya pakenya intuitive eating. Makan, waktu lapar, waktu nggak lapar, nggak makan. Makan lapar, nggak lapar, nggak makan. Tapi kita sudah ada yang juga mau bergabung bersama kita, ada Mbak Susi dari Kediri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Susi. Mesti laki-laki kalian negur. Oh iya, silakan. Selamat pagi, Mbak Susi. Halo, selamat pagi. Tuh, bener kan? Jangan luar biasa. Yaudah, yaudah kamu yang ngajak ngomong. Oke, silakan. Apa pertanyaannya Mbak Susi dari Kediri? Sudah ada Dr. Grace di sini. Saya mau tanya, sebelumnya saya ternyata nggak punya diari kalau ternyata saya sempat bulimia itu. Karena tadi dokter bilang kalau makan, minum obat, obat diare untuk diare-diare itu juga termasuk bulimia. Nah, di situ saya, kondisinya saya sekarang itu, jadi nggak punya kantong empedu. Jadi, perasaan saya setiap kali saya makan nasi satu kali, itu pasti langsung naik satu kilo, dua kilo, kayak gitu. Jadi, apakah itu juga berpengaruh buat diet saya gitu loh. Sedangkan saya juga mau menurunkan berat badan, kayak gitu dokter. Oke, terima kasih banyak Mbak Susi. Mungkin yang dokter perlu tanya mungkin untuk lebih bisa menjelaskan. Beratnya berapa Mbak? Berat dan tinggi? 10 kilo lagi sekarang. Kenapa? Sekarang saya harus turunkan berat badan sekitar 7 kilo lagi. Beratnya berapa? Tingginya berapa? 163, 163. Beratnya? Sekarang 60. 60 kilo. Terima kasih Mbak Susi. Ya, kenapa kok ditanyakan tinggi dan beratnya? Karena seringkali penderita bulimia ini merasa, anoreksi atau bulimia, merasa bahwa dirinya gemuk. Padahal belum tentu. Nah, itu yang harus kita verifikasi. Kemudian kalau dia misalnya mau turun berat, dia harus belajar caranya yang baik. Dan caranya itu tidak boleh menggiring dia ke arah anoreksi atau bulimia. Jadi, cara yang terbaik adalah intuitive eating sih. Karena kalau biasa kita berubat untuk turun berat, maka kan dikasih anjuran, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Sehingga dia makan apa? Dikit feeling guilty. Tambah feeling guilty biasanya terapisnya tambah happy. Karena orang ini berarti berhasil ya. Pertanyaan belum tentu. Nah, dia malah bisa tergiring ke arah eating disorder. Jadi, kalau lapar makan, gak lapar gak makan. Yang dimakan apa? Gisinya berimbang usahakan dengan yang kalorinya gede. Gula, tepung, minyak, hati-hati seperti yang kita omongin kemarin. Cuman, untuk mengatasi anxiety-nya, maka kita harus lihat trigger-nya. Yang memicu dia sampai sedemikian cemasnya terhadap beratnya itu apa sih? Kalau melihat tadi Mbak Susi, dari tingginya 163 dok. Iya, beratnya 60. Itu tergolong normal. Dia mungkin harus turun sekitar 2-3 kilo lagi. Jadi, katakan pengennya turunnya sampai 7 kilo lagi ya? Iya, nanti dihitung lagi coba. Cuman, kalau saya lihat ya 2-3 kilo kali. Kita hitungnya pakai hitungan BMI. Dok terakhir dok, jadi kalau gitu saran dari dokter, selain tadi kita melihat alarm dari tubuh kita, karena mungkin tiap orang kan bisa berbeda-beda, kaya saya gitu. Saya mungkin tiap 2-3 jam rasanya pengen makan mulu, padahal rasanya udah cukup gitu. Apakah karena aktivitas seseorang juga bisa meningkatkan metabolisme, termasuk juga rasa ingin untuk makan terus gitu dok? Kalau misalnya kedinginan atau habis olahraga, bisa jadi lapar. Jadi kita harus konfirmasi itu lapar atau bukan. Kalau lapar, harus makan? Saya biasanya kalau habis siaran, langsung lapar gitu. Laparnya ada di mana? Kalau sakitnya di sini kan, kalau lapar di sini. Oh gitu. Itu sebenarnya karena orang suka nggak tahu gitu. Dia nggak tahu yang disebut lapar kayak gimana. Kalau lapar, makan. Bukan usah ragu makan. Cuma kalau dia pengen berusaha untuk turun berat, ya itu hati-hati dengan gula, tepung, minyak. Kemudian kalau mbak tadi itu, dia harus belajar relaksasi. Bisa kok turun beratnya dengan cara yang baik. Nggak usah sampai yang harus pakai pencahar lagi pulang, kalau pakai pencahar belum tentu turun kok. Beratnya itu kan cuma sampah aja yang dibuang. Yang masuk tuh sebelum itu. Nggak usah sampai dimuntahin. Itu bukan cara yang sehat. Terima kasih, Maya. Tapi Dr. Grace sudah memberikan informasi yang jelas di kepala saya biar saya juga tidak feeling guilty. Terus kan setiap kali makan, pokoknya mendengarkan apa yang memang tubuh kita butuhkan. Kalau misalnya kita lapar, kita makan. Kalau nggak lapar, ya jangan makan. Terus jangan dikasih pressure yang berlebihan. Terus tadi pressure-nya berlebihan. Dan juga penting sekali untuk kita berkumpul dengan komunitas yang positif. Karena katanya kan saya dengar, katanya bulimia itu juga bisa berjamaah. Oh iya, kita harus berhati-hati karena anak-anak muda sekarang banyak yang bulimia. Di stasionalitas swasta itu biasanya ngumpul jadi satu, tahu sama tahu. Mamanya nggak tahu biasanya. Yang nggak ngerti, pokoknya kita udah tahu deh, tahu sama tahu. Yang itu dia bulimiknya, itu bulimik. Oke, dok terima kasih banyak atas pencerahannya pagi hari ini. Tentunya harus menjadi waspadaan buat kita semua. Dan terpenting juga tidak lupa adalah bagaimana peran dari keluarga untuk bisa saling men-support. Jangan memberikan pressure yang berlebihan terhadap pasangan hidup. Terutama ini juga adalah koreksi buat saya. Kadang-kadang pengen juga punya pasangan cepat-cepat. Langsung harus langsing ya. Oke, dan selanjutnya kita juga masih memiliki informasi. Terima kasih.